Jika Anda melintas di wilayah Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh buah siwalan algas lontar. Libur lebaran kali ini sejumlah pemudit mampir untuk membawa pulang buah yang banyak tumbuh di tuban tersebut. Rasanya yang segar menjadi daya pika. Kalau di Jakarta kan susah nyari buah lontar ya. Jadi ya mumpung lewat tuban, daerah pesisir ya kita mampir nyari buah lontar. Buah siwalan berdaging putih transparan, bertekstur kenyal, manis dan berait. Selain cocok dijadikan oleh-oleh, buah ini juga bisa menjadi camilan sehat dalam perjalanan. Buah yang tumbuh subur di kawasan Bukit Kapur ini bentuknya mirip kolangkali. Siwalan yang menjadi pelengkap minuman segar juga memiliki sejumlah kasiat. Dari Jakarta, dari Balai, dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Selainnya ya untuk panas jalan, selain itu, selain itu ya untuk kesihatan. Kalau biasanya para pedagang meraup omset 300 ribu rupiah per hari, pada musim lebaran mereka dapat mengantongi penghasilan hingga 600 ribu. Buah siwalan sendiri dijual cukup murah, yakni 5 hingga 10 ribu rupiah per buah, tergantung isinya. Sementara produk lain dari sewalan, yaitu air legend, juga dijual terjangkau, yaitu 10 sampai 15 ribu rupiah. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.